Jadi apa sih perangkatnya untuk memulai ide tersebut? Eksekusi ide yang mana? Ya, ya kan? Ide peribuan itu yang mana yang udah pasti goal? Gak tau. Tapi kalau itu menciptakan dari mana, ide yang mana? Yang harus kita pilih. Aku biasanya lihat dari possibility dulu. Aku bisa gambar-gambar, itu ada, ini ya, ada pokok tulis, kan? Berupanya begini ya, ini starting ide kita. Dan ini saat perusahaan kita udah peak. Atau lagi berjaya-berjayanya. Ini saat perusahaan kita lagi krisis. Atau ide kita lagi tidak diterima orang. Jadi di mana kita membuat ide? Kita membuat ide itu di sini. Ini saat ide di sini, kita harus bikin ide kedua. Dua. Jadi saat ide yang pertama gagal, udah ada ide backup. Bikin lagi ide ketiga, bikin lagi ide keempat. Tapi tetap fokus. Jalanin idenya satu-satu, jangan semua dijalankan barengan.